Halo guys, this is here, welcome to my youtube channel di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua berkeliling ke salah satu pulau kecil yang ada di kota Makassar yang menjadi primadona bagi turis lokal maupun mancanegara pulau ini memiliki luas kurang lebih 2 hektare letaknya tak jauh dari Pantelosari hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai di pulau ini dari jalur penyebrangan dermaga-dermaga di sekitar Pantelosari untuk biaya menyewa perahunya juga terbilang relatif cukup murah yaitu Rp450.000-Rp500.000 yang bisa memuat kurang lebih 8-12 orang nah karena saya dan teman-teman berangkatnya bertujuh jadi kami cukup membayar Rp65.000 saja per orang namun jika teman-teman ingin melakukan snorkeling dan diving atau mencoba bermain jet ski dan banana boot kita bisa menyewa peralatan dengan tambahan biaya kisaran Rp50.000-Rp150.000 nah setelah perjalanan naik perahu kurang lebih 30 menit tiba lah saya dan teman-teman di pulau Samalona walaupun masih pagi banget tapi suasana di pulaunya ini sudah mulai rame dengan pengunjung dan tampak beberapa orang sedang berenang udara disini juga sangat sejuk dan segar banget dengan pepohonan yang rindang serta kicauan bunyi-bunyi serangga yang sangat berisik itu tandanya pulau ini masih sangat alami ya oh iya pulau ini memiliki keunggulan ekosistem bawah lautnya loh yang menyimpan sejuta pesona dengan pasir putihnya maka tak heran kalau pulau ini menjadi salah satu tempat wisata yang wajib banget dikunjungi jika teman-teman berkunjung ke kota Makassar pulau Samalona ini merupakan salah satu pulau terindah loh yang ada di Sulawesi bahkan di Indonesia sesampainya di pulau ini kita akan disambut dengan pemandangan batu karang dan juga pasir putih yang dapat dilihat dari atas kapal atau perahu karena air laut disini itu sangat jernih dan berwarna biru nah jika teman-teman ingin berkunjung ke pulau Samalona ini waktu terbaik untuk mengunjungi pulau ini adalah pada saat musim kemarau pulau Samalona terkenal dengan keindahan bawah lautnya wisatawan yang berkunjung ke pulau ini dapat berenang dan menyelam sambil menikmati terumbu karang yang indah serta ikan-ikan yang berwarna-warni serta jangan lupa juga untuk mengabadikan momen dengan gambar berfoto di spot-spot yang keren ada banyak hal seru yang bisa dilakukan selain menyelam atau snorkeling berwisata di pulau Samalona ini tergolong aman dan nyaman karena ombak yang ada di pulau ini cukup tenang sehingga bisa dijadikan untuk tempat berenang meski tetap harus hati-hati ya pulau cantik ini memiliki spot foto yang keren dan cocok untuk yang memiliki hobi fotografi dan jika ingin bersantai wisatawan juga bisa duduk-duduk di pinggir laut sambil menikmati es kelapa muda fasilitas di pulau ini termasuk lengkap seperti ada musolat toilet umum yang bersih warung makan dengan bermacam-macam makanan lautnya dan juga berbagai layanan penyewaan seperti gazebo, perlalatan menyelam, dan lainnya di pulau ini juga menyediakan tempat penginapan jika hendak per malam yang harganya kisaran 200-500 ribu rupiah per malam namun teman-teman juga bisa membawa tenda sendiri jika mau di pulau ini juga banyak menyediakan bale-bale tempat-tempat duduk berteduh gitu untuk menikmati indahnya pemandangan di pulau ini atau tempat untuk menyimpan barang-barang bawaan kita ya biaya sewanya sekitar 50-100 ribu rupiah karena pulau samalona ini luasnya tidak terlalu besar jadi kita bisa mengelilingi semua sudut di pulau ini dengan berjalan-jalan santai saja nah saya sudah hampir sampai balik lagi ke tempat awal atau ke tempat saya dan teman-teman berteduh tadi sekarang waktu menunjukkan pukul 9.30 dan suasana di pulaunya sudah terlihat cukup rame banget dengan pengunjung untuk menghabiskan waktu disini biasanya pengunjung bisa bakar-bakar ikan atau makanan seafood lainnya atau kalau gak mau repot bisa pesan makanan juga ke warga yang ada disini dengan hidangan berbagai macam seafood yang pastinya masih segar-segar banget selain itu pengunjung juga bisa menyewa speaker dan seru-seruan dengan bernyanyi rame-rame ya bisa dibilang karaokean gitu lah ya guys saat sore hari tiba kita dapat menikmati senja matahari terbenam dengan suasana langit yang berwarna oranye oh iya yang menjadi nilai tambah dari pulau ini ini adalah ketika menyelam setidaknya ada tujuh kapal yang tenggelam sisa perang dunia dua yang telah ditumbuhi karan cantik di sekitar pulau Somalona ini nah kalau ini adalah dermaga tempat bersandar untuk perahu-perahu yang ukurannya lebih besar dan dari atas dermaga ini kita bisa melihat loh lebih jelas sekeliling pulau dengan air lautnya yang sangat jernih hingga terumpukarannya bisa terlihat dengan jelas selamat menikmati 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 keluarga, teman, sahabat ataupun kerabat, meski jaraknya tak jauh dari kota Makassar namun tidak ada kebisingan di pulau ini, sehingga kita bisa merasa tenang dan damai nah, karena sekarang telah menunjukkan pukul 6 sore saatnya saya dan teman-teman balik lagi ke kota Makassar, karena liburan kami kali ini telah usai oke deh guys thanks for watching my youtube channel don't forget to subscribe, like, share, dan komen oh iya, jika teman-teman ingin menonton video-video lainnya juga, boleh langsung masuk ke channel ini ya oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye